Terima kasih. Papa Syahrudin, oke baik. Papa Syahrudin, sebentar sebelum kita bahas apa yang dibawa oleh Papa. Tapi saya bingung, kenapa kamu singleman menari kedua single ladies ini? Oke, jadi begini. Kalau menurut aku, dua single ladies ini Pak. Dari penampilannya, looksnya cocok banget buat aku. Oh oke, iya. Secara penampilan mereka berdua yang kamu suka. Tapi kalau menurut Papa kira-kira cocok gak sih yang dipilih oleh singleman kita? Kayaknya kurang di dua nih. Kurang. Papa mau pilih satu? Iya. Buat anaknya kan? Iya. Bukan buat papanya kan? Tidak. Papa senyum-senyum malu nih. Oke, yang mana? Kayaknya cocok nih Sartika ini kayaknya. Sartika. Papa tau apa yang dia sempur terbarusan? Apa itu? Minyak wangi? Minyak tanah. Kenapa pilih Sartika Pak? Kayaknya orangnya mudah tersenyum. Cantik. Comel juga ya? Comel juga? Ujuh katanya. Oke, jadi menurut Papa Sartika cocok buat putra Papa? Kayaknya buat saya. Buat putra Papa ya? Iya. Oke, kalau begitu boleh dong disuapin dong. Silahkan. 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 Yang pertama untuk Mutiara. Gimana Mutiara? Ini buatan papanya loh. Enak banget. Enak ya? Sekarang. Yang kedua untuk Sivi. Silahkan Sivi. Gimana? Enak? Enak banget. Enak banget suka. Enak? Enak. Karena Sartika Papa yang pilih. Iya. Gimana kalau Papa yang suapin Sartika? Boleh apa ya? Boleh dong. Setuju kan? Setuju ya Papa yang suapin. Tegang ya. Tegang, oke. Yeay. Tahu tidak persamaan seafood dengan single man? Apa tuh? Apa tuh? Sama-sama Amis. Kok Amis? Amis you. Baik Sivi Mutiara. Terima kasih banyak. Terima kasih Sivi Mutiara. Terima kasih. Kau pikir kau ke depan tidak ada tugasnya. Tugas kau, kau bawa ini. Tambah. Terima kasih banyak buat kau. Terima kasih. Silahkan. Cuci di belakang Sartika ya. Terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangan untuk ketiga single ladies. Single man, kita akan memberikan kesempatan bagi kamu untuk memperkenalkan diri. Sudah siap? Siap. Silahkan maju satu langkah. Di CPN Out Indonesia, silahkan perkenalkan dirimu. Halo ladies. Hai. Perkenalkan, nama aku Shah. Aku asli dari Pekanbaru Riau. Shah dari Riau. Pekanbaru. Baik, kita akan langsung memasuki round pertama di mana single ladies memegang kendali penuh ya, Pak. Kita lihat berapa banyak dari 30 single ladies yang tertarik sama Shah. Baik, ladies. Kendali di tangan kalian. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Baik, Shah ada 23 single ladies. Berikutin saya bersama Papa. Oke, dibuka dengan si Vy yang tetap menyalakan lampu podium. Ih, kamu nyalain lampu podium gara-gara dipilih ya? Atau gara-gara dikasih shift? Itu salah satunya sih, Kak Angel. Salah satunya, tapi kamu punya alasan yang lain. Punya. Apa tuh alasannya? Jadi, Kak Angel, Karian. Menurut aku, Shah ini tipe aku banget. Emang tipe kamu tuh yang kayak gimana sih? Aku suka cowok tinggi. Terus dia juga kulitnya kayak sawo mateng, manis banget, Kak Angel. Benar-benar. Terus udah gitu. Apa? Selain kita sama-sama suka seafood, dia tadi dari Riau kan? Yes. Kita sama-sama dari Sumatra. Oh, kamu Sumatra juga. Sumatra mana? Sumatra Barat. Ah, deket-deket aja ya. Iya, penting sama-sama Sumatra kan? Iya. Aku mau ke depan boleh? Eh, kamu mau ngapain? Aku mau gombalin lagi. Tapi kali ini aku mau sendiri. Terus, aku mau ngajak Thalia sama Adelita. Thalia dan Adelita udah ke depan. Thalia, Adelita, oke. Kita kembalin lagi. Let's go ladies, mari kita menuju. Silahkan. Papa disini. Halo, Syah, ketemu lagi. Halo. Syah, kamu tau gak? Perbedaan kamu sama seafood. Apa tuh? Apa tuh? Kalau seafood, cumi. Kalau kamu, horny. Aku, 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 aku. Kamu nanti pulang langsung seterat ya. Biar aku aja yang pulang langsung kangen kamu. Terus, aku juga ada sesuatu nih berkata. Apa tuh? Angka yang paling kamu suka itu angka berapa? Angka lima. Lima? Aku juga lima. Kok bisa? Kamu lima. Aku lima. Itu sepuluh. Iya. Itu artinya, kita cocok loh. Dari ketiga single ladies ini, mana yang paling menarik perhatian kamu? Silahkan. Ada Thalia, ada Lita, ada Sivir. Kalau untuk di antara tiga ini aku pilih, karena tinggi ya, hampir cocok sih sama aku. Yang mana? Oh Thalia, eh. Gak boleh Thalia, pelan-pelan. Oh Thalia. Kenapa Thalia? Rambutnya. Kenapa rambutnya? Diikat, dikeluarin, itu aku suka banget. Oh. Ya, tipenya aku banget. Apalagi tinggal, kurangnya kamu kurang kacamata doang, itu udah. Kan? Cantik banget. Cantik banget. Oke, terima kasih Pesky. Terima kasih. Selamat. Bapak, bangun juga. Mari kita kembali lagi. Kenapa Tasha kamu matiin lampu podium untuk Syah? Padahal kalau dilihat Syah tinggi, keren. Oke kok. Hih, karyan Kak Angel. Pengalaman aku tuh, kalau laki-laki yang modelan begini tuh gak bisa diajak LDRan tau. Pasti di belakang dia selingkuh. Papa, gimana tadi Tasya, dia berasum sih kalau anak papa ini suka selingkuh. Silahkan Pak, respon apa yang disampaikan Tasya. Loh, loh kamu Tasya salah. Anak saya ini jujur. Jujur? Jujur. Apapun masalah dengan pacar, dia cerita sama saya. Nah, apakah dia pernah selingkuh? Rasanya tetap pernah. Apakah kamu pernah selingkuh? Oke, Rian. Sebenarnya dulu, aku gak pernah selingkuh. Tapi ada kejadian, aku pacaran sama mantan aku itu, udah berjalan sekitar 3 bulan. Ternyata aku dibohongi. Dia punya pacar, aku jadi yang kedua gitu. Aku diteror sama pasangannya. Iya. Sehingga aku kakak dia, aku putusin, aku tinggalin. Jadi kamu selingkuhan? Iya, aku selingkuhan. Ternyata kamu menemukan fakta, kamu adalah seorang selingkuhan. Iya. Tasya, dia gak suka selingkuh, justru dia pernah diselingkuhi. Jadi asumsi kamu salah. Tapi masalah seafood, ya itu kita balik lagi. Itu kan usaha seafood belum tentu kalau pasangan anaknya harus makan seafood juga ya Pak ya. Tapi dia sudah matikan lampu, it's okay, gak apa-apa. Ya Kak Rian, yaudah kalau gitu Sia nanti ketemu di restoran papanya aja gitu. Yeay, lagi-lagi kanan. Baik, terima kasih banyak. Buat Papandu juga Sia, kita akan memasuki round kedua. Ladies, di round kedua ini kalian masih memegang kendali penuh. Kalau kalian suka dengan Sia, tetap nyalakan lampu podium. Kita akan memutarkan sebuah tayangan. Siapa Sia sesungguhnya? Saya tayang berlangsung, kalau kalian sudah tidak tertarik, matikanlah lampu podium kalian. Siapakah Sia? Ini dia jawaban. Sales Officer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menjual produk atau jasa kepada nasabah. Kepercayaan dan tanggung jawab adalah kunci. Dan ini sudah menjadi salah satu pencapaian karirku menjadi Sales Officer di salah satu bank BUMN di Indonesia sejak tahun 2023. Kalau aku masih belum kelas dan terus merasa lapar akan karirku, aku mempunyai side job sebagai model sejak tahun 2020. Beberapa prestasiku di dunia modeling yaitu Suara satu di ajang internasional I'm Mother Shirt dari 17 negara di tahun 2024 dan Putra Indonesia di tahun 2023. Walau dengan padatnya pekerjaanku, aku selalu menjaga badan agar tetap bugar dengan cara rutin untuk bermain badminton setiap seminggu dua hingga tiga kali. Tapi satu hal tentang hati, hatiku masih kosong karena terlalu fokus untuk mengejar karir. Dan di Take Me Out ini, aku berharap mendapatkan wanita yang baik, pengertian, dan sayang terhadap keluarga. Ladies, semua pencapaian sudah aku dapatkan dan malam ini akan aku dapatkan dirimu. Syah, sampai dengan sekarang masih ada 13 single ladies yang tertarik dengan kamu, Syah. Kita cari tahu siapa yang tertarik dengan kamu ya. Aduh Rian, salah satunya yang tertarik nih sama Syah ini ada Veli. Veli, aduh Veli tuh kalau udah suka sama single man tuh selalu dia gak bisa diam dan senyum-senyum sendiri. Coba, kamu mau ngomong apa? Syah, dari kamu datang masuk tuh aku udah suka banget sama penampilan kamu. Terus tambah video ini, itu bikin aku tambah love maksimal banget sama kamu. Love maksimal. Dan juga ya karya, kaya Angel. Aku sama Syah juga sama loh profesinya, model. Jadi kita tuh kayak cocok banget gitu. Oh sama-sama model. Ada persamaan ya, kamu merasa kesamaan diantara kalian berdua. Oke, lalu apa lagi Veli? Kamu jadi cocok banget deh, kita pasti bisa saling pengertian satu sama lain. Ya, siapa tau bisa punya satu pekerjaan bareng kan? Ladies! Ya ada juga papa. Dengarkan musik ini baik-baik. Artinya seseorang akan hadir di sini. Miss Challenge! Miss Challenge! Lucu banget sih, karena amoi pencir 2. Miss Challenge bawa apa sih, kau bawa boneka beruang? Panda ya, panda. Oh ini panda ya? Eh beruang ya? Beruang! Maaf, Miss Challenge udah lama gak ke taman safari. Kok taman safari? Karena kemarin Miss Challenge abis ikutan London Fashion Week, New York Fashion Week. Dan kebetulan single man kita juga pernah juara satu di Indonesia dan di luar negeri juga. Apa? Kelas internasional apa itu? Jujulnya I'm Modishat Internasional. Oh, I know. Yang diadakan di negara Malaysia. Dan kamu juara ke? Juara satu. Juara satu dari 17 negara yang ikutan kan? I know. Keras! Apa hubungannya dengan boneka panda ini? Ya jadi karena dia ini seorang model, Miss Challenge itu katanya ditugaskan untuk mencari juga single ladies yang bisa catwalk bareng sama dia. Yang indah, yang ala-ala dia kalau lagi fashion show kayak gimana gitu. Nanti yang menang katanya mau dikasih hadiah ini. Dan ini, apa itu? Wow, ini yang dipakai di jari-jari loh. Kelihatan gak sih? Oh. Cincin ladies. Oh. Wow. Mahal nih pasti ya. Iya dong, gak sebarangan nih. Ini berapa kali bayar nanti kalau lebih? Jangan dong. Enggak ya. Berapa orang? Kita panggil tiga deh ya. Tiga boleh. Veli, Veli aja. Veli, silahkan Veli. Veli. Siapa lagi? Bella. Aduh Bella. Asla. Asla. Jangan Asla, silahkan Asla. Asla. Siap ya guys, ladies-ladies aku. Oke mereka fashion show ya. Iya. Oke baik ya. Berang sama Shah. Oh berdua, silahkan yang pertama bersama dengan Veli. Ya berdua-berdua gitu. Eh, eh, eh. Oh. Thank you. Diberikan cincin Asla. Eh, bisa bunyi. Bisa. Eh. Oke sini ladies, Veli dan juga Bu Asla. Bu Asla. Oke ini ya. Mereka sudah menyelesaikan tantangan. Veli, Asla. Dan Bella. Bella. Mana yang paling kamu suka jalan bersama? Yang mana? Veli? Iya. Kenapa Veli? Eh, karena aku merasa dia tipe aku banget. Oh. Oh, tipe-tipe kamu tuh mirip kalau dari tadi kita lihat. Iya. Oh berarti dia baik. Saat jalan dia tahu, dia harus memilih Veli. Karena yang gak dipilih, makanya dia kasih hadiah aja kayak nyanyakan. Oh. Kalau Veli kan dipilih. Pinter juga ya, yang gak dipilih dapet hadiah, yang dipilih dapet dia. Dapet cinta. Veli yang dipilih. Kalau Papa, lihat Pak. Dari ketiga ini yang jalannya menurut Papa paling bagus yang mana Pak? Veli, Asla, sama Bella. Kalau Papa sama. Veli juga. Veli selamat, sudah menang pelanggan. Veli selamat, Pak. Selamat, Pak. Eh, Veli. Selamat. Selamat. Si Veli men, tarik-tarik aja deh. Miss Challenge. Iya. Kiti-kiti Miti Hiri, ding. Kata-kata mutiara. Iya. Mili, ding. Oh, model. 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 Kata-kata mutiara. hari ini. Eh, aku belum nyiapin. Tapi, aku sebentar, aku punya ini. Bentar ya. Buat kamu. Thank you Miss Challenge. Thank you. Oke, silahkan. Mari Papa dan juga. Syah. Syah dan juga Papa, kita akan memasuki round ketiga. Di round ketiga ini, kamu lah yang memegang kendali, Syah. Oke. Masih ada 13 lampu podium yang menyala. Yang harus kamu lakukan, matikanlah 10 lampu. Biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihanmu. Sudah paham? Siap. Papa lihat baik-baik. Dari 13 single ladies yang masih menyalakan lampu. Papa pilih satu nama yang Papa rasa cocok untuk Syah. Papa rekomendasikan bagi putra Papa. Siap, Papa. Apakah Papa masih merekomendasikan Syartika? Atau Papa punya nama yang lain? Talia. Talia. Oh wow, Talia direkomendasikan oleh Papa. Kenapa Talia, Pak? Kayaknya muda senyum, mungil. Muda senyum dan juga mungil. Iya. Dua kali Papa menyebut nama Talia ya. Berarti benar-benar direkomendasikan untuk putra Papa. Iya. Baik. Syah, sebelum menentukan pilihanmu, Papa silahkan saling berhadapan. Pesan apa yang ingin Papa sampaikan kepada Syah? Silahkan. Semoga ke depan mendapat yang terbaik. Jangan lagi yang ada, yang dapat wanita yang membohongi kamu lagi. Mohon doa, Nesu. Amin. Wow, oke. Terus orang tua. Sangat penting sekali. Syah, matikan 10 lampu, biarkan 3 lampu podium tetap menyala di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Syah. Matika. Matika. Sepuluh lampu. Tentukan ke depanan podium. Ada Feli. Ada Lita. Sartika. Tarang. Alsa. Apakah Talia? Oh. Intan. Oh, sorry intan yang pertama. Sembilan lampu lagi. Diani penyanyi penyanyi dari Semarang. Aneng DJ dari Cianjur. Diani masih harus bersebut tahan di sini. Delapan lampu lagi. Empat. Entah. Oke. Oke, mengeregapkan akunil, ini seorang pemain sinetron. Nova, pendatang baru di Take Me Out Indonesia. Novia, pendatang Indonesia. Bagaimana dengan Nova? Novia, sorry. Oh, Novia, pendatang baru yang masih kita harus bertahap. Oh, saya tahu, ya. Belly, 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 Belly. Mengharapkan, aneh, seorang ini. Aneh, Sesi Ouskwi. Empat lampu lagi. Empat lampu lagi, Syah. Empat lampu lagi. Oh, Belly, padahal memenangkan tantangan. Tantangan. Masih dinyalakan. Astagfirullah, 3 lampu lagi. Baik, 2 lampu lagi, 2 lampu tersisa. 2 lampu lagi. Talia masih bertahan, pilihan Tengkapa. Padahal dengan Talia, Adelita. Adelita. Satu lampu lagi. Dari 4. Baik, terpilih 3 single ladies. Di antaranya ada Bella, Talia, dan juga Feli. Oh, wow, 3 single ladies. Dimana 2 di antaranya. Tadi bersama-sama mengikuti challenge. Dan juga Talia yang bermain gombal bersama dengan sang single man. Tidak bisa pindah ke lain hati ya. Baik, 3 single ladies masuk Talia. Rekomendasi Papa bersama dengan Syah. Berikutnya bermain dalam Ayunan Mesra. Silahkan Syah. Nama kamu siapa? Nama aku Bella. Aku boleh pegang tangan kamu? Boleh. Tapi aku ada suatu pertanyaan. Aku tipikal orang yang kalau udah cinta sama pasangannya. Aku akan memperjuangkan cintaku sampai yang kamu mau. Misalnya aku lagi sakit, kamu pengen ketemu, akan aku sain. Aku yang akan ketemu sama kamu. Apakah kamu sebaliknya? Iya, mungkin dulu juga aku pernah pacaran. Jadi waktu saat mantan aku sakit, aku pernah nemenin dia di rumah sakit. Mungkin kalau kita pacaran, ketika kamu sakit, mungkin aku bisa main ke rumah kamu untuk nemenin kamu. Sudah cukup puas. Baik Bella, terima kasih banyak. Silahkan kembali. Terima kasih Bella. Selanjutnya silahkan Talia. Talia dan juga Syah kembali kita mainkan Ayunan Mesra. Oke. Oke Talia, aku pegang tangan kamu. Kamu mau nyandar? Boleh. Mau pelang kuliah? Oke. Aku ada pertanyaan. Aku orangnya love language. Hobinya quality time. Berarti aku orang yang gak suka LDR. Semisalnya nanti kita jauh, aku di hari itu aku sangat butuh kamu untuk hadir di sampingku. Oke. Gimana usaha kamu untuk supaya hadir di saat aku pinta, tapi kamu ada hal sibuk hari itu juga? Kalau aku yang pertama pasti aku bakal usahain prioritas yang buat kamu. Iya. Dan belum tentu pekerjaanku lebih penting daripada urusanmu. Oh berarti kamu lebih mementingkan aku dari urusan yang kamu anggap tidak penting? Yes. Dan aku anggap komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting dalam hubungan kita nanti? Iya. Baik Talia, silahkan kembali ke bodimu. Dan yang terakhir, silahkan Feli. Feli dan juga Syah kembali kita memainkan Ayunan Mesra. Aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh. Hobiku itu suka koleksi sepatu. Ya itu mungkin bagi perempuan sekarang itu mengamburkan uang ya. Nah pendapat kamu gimana? Apakah kamu cocok dengan hobiku itu? Kalau menurut aku sih gak apa-apa ya. Selagi emang si sepatunya itu ada nilai jual. Karena kan itu termasuk investasi di masa depan. Kayak misalkan aku juga suka koleksi tas branded. Itu kan investasi juga. Jadi gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Oke, thank you. Sudah cukup puas? Silahkan Feli. Kembali ke bodimu. Ya gimana? Kamu udah menentukan pilihan belum? Oke, udah. Udah? Yakin? Yakin. Disitu ada dua pilihan loh. Ada Thalia, ada Feli. Thalia pilihan Papa. Feli pilihan kamu. Tapi ada juga Bella sih. Bingung gak? Iya sih. Tapi udah yakin dong? Udah, udah yakin. Harus mantap ya. Matikan dua lampu. Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyalai. Sia, di CIMI Out Indonesia. Tutupkan pilihanmu sekarang. Silahkan siapa di kedua lampu. Oke, sudah ada Thalia, Feli, dan juga Bella. Tidak, ini bagi sekali anaknya. Oh, ini juga Bella. Sekarang Bella. Sorry Bella, apa yang satu lampu lagi? Di antara dua pilihan antara Feli dan juga Thalia. Apakah pilihan Papa? Oh, oh. Selamat Thalia. Sia, silahkan dijemput pilihanmu. Oh, wow. Manis sekali ya. Oke, pilihan Papa yang kamu pilih. Apa alasan kamu memilih Thalia? Apakah karena direkomendasikan oleh Papa? Atau kamu punya alasan lain? Oke. Aku milih dia. Karena dari tiga ladies, yang pertanyaannya cocok sama aku, yang aku gak suka LDR. Tapi dia menyesuaikan. Dia mau meninggalkan kerjaannya demi ketemu pasangannya. Itu aku suka banget. Oke, Thalia lah jawabannya. Selamat buat Thalia. Ini support dari orang tua juga. Dia pilihannya. Oke. Nah, biar lebih mesra digandeng dong. Oh, iya langsung. Thalia gimana nih perasaan kamu? Gak cukup bang banget Kak Angel. Aku dapat pasangan di sini. Gak perlu waktu lama ya kamu di take me out di Indonesia. Selamat buat Thalia dan juga buat Syah. Dan silahkan kalian PDKT dulu. Jalan-jalan dulu mengenai satu sama lain. Kita berikan modal untuk ngedit uang tunai. Senilai 10 juta rupiah. Selamat buat kalian berdua. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya.